Intro Halo, apa kabar? Selamat datang lagi bersama Naufi Hari ini hari Jumat Dan anak saya gak masuk sekolah Dia libur karena lagi ujian yang kelas ujian So, hari ini saya akan bikin video khusus untuk Bagaimana saya pakai cat kuku Supaya cat kuku itu dia gak cepat keluar Atau cepat terkupas Karena biasanya kalau saya itu cuma sembarangan pakai-pakai itu Dia cepat keluar Maklum ya, karena saya ibu rumah tangga Jadi masak, cuci piring, gosok panci Bersih-bersih rumah Pokoknya semua dikerjak saya yang kerja ya di rumah Jadi cat kuku saya itu kalau saya cuma sembarangan taruh itu Dia cepat keluar Dan kadang kalau saya cepat-cepat itu Saya gak taruh yang base coat itu atau warna dasar itu Kuku saya itu jadi kuning Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman Jadi ini bukan untuk mengajari teman-teman Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman Bagaimana saya pakai cutex Supaya cutexnya itu gak cepat keluar ya Jadi Yang harus kita perhatikan Sebelum pemakaian cutex itu Adalah waktu ya Kita harus punya waktu luang untuk pemakaian Karena kita butuh waktu untuk setiap lapisan itu harus kering Baru dipakai lagi yang lapisan kedua Begitu dan seterusnya Dan untuk cutexnya itu Itu gak harus yang mahal ya Kita beli yang murah aja itu gak apa-apa Kalau kita punya budget yang agak lebih Kita bisa beli yang mahal ya Padahal sebenarnya sih sama ya Hasilnya pasti akan sama Itu cat kuku juga ya Kalau soal Ada yang bilang kalau mahal itu Dia tahan lama di kuku itu Sebenarnya tergantung dari cara kita memakai cat kuku ya So jadi disini ini saya akan pakai Ada beberapa produk ya yang harus saya pakai Jadi ini saya sudah pakai di jari-jari yang lain Saya cuma tinggalkan satu kuku jempol saya ini Jadi ini saya pakai semalam ini Jadi saya sengaja tinggalkan satu kuku Karena saya ingin berbagi dengan teman-teman Jadi pertama itu sebelum saya pakai itu Saya harus benar apa Membersihkan kuku saya itu benar-benar bersih Dia bebas dari debu Bebas dari minyak-minyak yang ada di kuku Supaya cat kuku itu bisa bertahan lama Jadi saya akan atur Kamera saya supaya dia bisa fokus ya ke kuku saya Jadi saya akan Apa Nunjukkan kepada teman-teman Gimana prosesnya Saya pakai cat kuku Tapi ini yang basic saja ya Saya tidak bikin nail art Nanti setelah selanjutnya Saya akan bikin nail art Dan bagaimana saya membersihkan kuku saya Atau kalau kuku saya kuning itu Bagaimana saya mau mengurangi warna kuning itu Saya punya video Yang sudah saya upload ya di channel saya ini Nanti saya akan taruh linknya di description box So oke saya atur dulu ya yang Kamera saya Ya jadi ini kuku saya sudah bersih Saya sudah bersihkan Dan sebelum saya Apa Pakai yang warna Pelindung atau warna dasar itu Saya akan bersihkan Jadi ini yang saya butuhkan ini Kapas Saya cuma pakai kecil saja Begini kapas Dan Alkohol Ini saya pakai alkohol yang begini Saya cuma taruh sedikit Dan saya akan bersihkan kuku saya Dari Sisa-sisa kotoran Atau Minyak yang ada di Kuku Dan kalau bersihkan itu Saya bersihkan itu sampai di bawah ya Di bawah supaya benar-benar Minyak-minyak yang di kuku itu bisa Keluar bagus ya Jadi ini Saya sudah bersihkan Dan saya akan tunggu sampai alkoholnya kering Baru saya akan Pakai yang warna dasar Jadi ini Kuku saya sudah kering Dari alkohol yang saya pakai tadi Dan saya akan pakai ini Ini dari LA Colors Jadi ini saya beli ini harganya cuma 1 dolar ya Jadi saya pakai Produk-produk sekarang ini yang Hanya murah meriah yang saya beli Jadi ini Saya pakai ini Jadi ini Sudah Base coat Dia sudah Mudah-mudahan kelihatan ya Jadi ini sudah bisa Sebagai base coat Juga bisa sebagai top coat ya Jadi 2 in 1 Dari produk yang ini Tapi kalau tidak ada yang memang Kayak begini Cuma ada Apa Cat kuku yang warna clear Itu bisa pakai yang begini Kalau ini wet and wild Yang saya punya ini Ini cuma warna clear Biasa ya Yang Apa Cat kukunya itu Jadi ini bisa jadi Base coat Juga Juga bisa pakai Sebagai top coat ya Tapi sekarang Saya akan pakai ini Yang 2 in 1 Jadi setelah dia kering Saya akan pakai Ini dulu Jadi kalau pemakaiannya itu Terserah ya Pakai yang warna Yang tebal Atau yang Apa Tipis ya Terserah ya Tapi lebih bagus Kalau tebal Supaya Terlindung Benar-benar terlindungi Yang Apa Kuku Dan setelah Setelah Pakai ini Kita tunggu Saya tunggu ini Sampai dia Kering Benar-benar kering Supaya pemakaian Sebentar Pemakaian warna itu Dia Jadi bagus ya Jadi dia smooth ya Dia rata kayak begini ya Warnanya Apa Yang saya pakai tadi Yang warna dasarnya itu Sudah kering Sekarang Saya akan pakai yang Warna yang saya pilih Jadi saya pilih itu Warna merah Jadi kalau untuk Warna ya Tergantung ya Buat Teman-teman Untuk Memilih warna apa Yang diinginkan Jadi sebelum dipakai itu Kita Kocok-kocok dulu Biar dia Cair Ini dia Ini saya akan pakai Jadi ini kalau Biasanya kan di Tangkainya itu Ada Kelebihan Cat kuku ya Jadi kalau Pakai itu di Putar-putar dulu Begini supaya Yang ada di tangkai itu Bisa Keluar Terus kita ambil Dan Pakai ke Kuku Jadi kalau ada yang Kena di kulit itu Nggak apa-apa ya Nanti sebentar Kita akan bersihkan itu Ini tangan saya Bergerak-gerak Bergetar Apa itu Kalau orang menado Bilang itu Totofore Jadi ini Saya pakai Dia agak tebal Jangan lupa juga Yang dibawa Jadi begini Ini untuk Lapisan pertama Biasanya kalau saya pakai Q-Tex itu Tergantung ya dari warna Kalau ini warnanya kan Pigmentnya itu Sangat Bagus ya Jadi dia Cepat tertutup ya Yang kuku Jadi sudah Nggak kelihatan Kukunya Jadi saya akan pakai Ini cuman Dua susun Jadi ini Kita tunggu dulu Dia sampai Kering Dan Kita akan pakai Yang susunan kedua Jadi ini Saya akan bersihkan Ini yang kena di Apa Kulit Ini Jadi saya pakai Ini Koton bat Yang begini Dan Aseton Jadi saya ambil Aseton Saya celupkan Ke Ini Ke Aseton Dan saya akan bersihkan Jadi bersihkan begini Tapi kalau ada yang memang Benar-benar dekat Dengan kuku itu Ini Nggak mungkin ya Kita bersihkan pakai Koton bat Karena koton batnya Agak Gede Jadi yang saya bikin itu Saya ambil Ini Kapas sedikit Kayak begini Kecil saja Jadi ini Terus Saya ambil juga Tusuk gigi Dan saya bungkus Yang ujungnya itu Supaya dia bisa Jadi kecil ya Yang Apa Pembersihnya itu Jadi kayak begini Ini Dan saya celupkan di Koton bat Eh di Aseton Dan saya bersihkan ini Yang dekat dengan Kuku Jadi ini dia Kayak ini Mudah-mudahan kelihatan ya Macam ini Saya bersihkan pakai ini Biar nggak takut Dia kena di Kuku ya Di cat kuku Yang ada di kuku Cat kuku Yang ada di kuku Gimana ya Di ini Ya memang Ini banyak kerjaan ya Sulit karena Kecil-kecil ya Jadi Maksudnya Kalau pakai Q-Tex itu Memang harus Butuh waktu Ini dia Udah Tapi biasanya itu Saya pakai Brush kayak begini Jadi ini Brush saya yang Untuk eyeliner Eyeliner Oh bukan Ini brush yang untuk Concealer saya Yang kecil Tapi Saya pakai untuk Membersihkan kuku Jadi ini saya Gunting Karena dia agak tebal ya Yang Brushnya itu tebal Jadi saya gunting yang Rambut-rambutnya yang lain Jadi dia tinggal Tipis kayak begini Bener-bener kelihatan ya Bener-bener dia fokus Jadi dia Uffs Jadi dia agak Jadi tipis begini Dan saya celupkan ke Aseton Dan saya bersihkan yang Di pinggir-pinggir begini Jadi begitu Ini Sudah kering Dan saya akan pakai Lapisan kedua Jadi jangan lupa Dikocok dulu Biar warnanya Menyata Apa ya Tercampur bagus Dan kita akan pakai Lapisan kedua Jadi ini saya tunggu Kira-kira 15 Eh 5 menit Sampai 10 menit Supaya dia benar-benar Kering ya Jadi kalau untuk Lama pengeringan itu Tergantung dari Nail palisnya Atau dari Q-texnya ya Karena Ada Q-tex yang Cepat Kering Ada yang Lama kering Jadi ini saya pakai Yang Lapisan kedua Ini jadi untuk Pemakaian Q-tex itu Jadi Brushnya Atau Ini apa Kuasnya itu Jangan ditekan ya Jangan terlalu Ditekan Di Kuku Supaya dia Enggak Apa Enggak ada Apa ya Tanda Kuas Jadi dia cuman Ditaruh begitu Terus ditarik Biarkan dia cuman Produknya itu Yang ke Kuku Jadi ini dia Hasilnya yang kedua Wuh Tanpa Apa ya Kena di Kulit Jadi ini Saya akan Tunggu lagi Sampai kering Ya Jadi ini Sudah kering Dan Kita datang Ke langkah Yang terakhir Yaitu Top coat Ini Saya pakai yang Tadi ya Yang sama Karena ini Bisa untuk Base coat Ini bisa untuk Top coat Jadi saya akan Pakai ini juga Diputar-putar Dulu begini Atau Dikocok-kocok Begini Bisa Terserah Mau gimana Supaya dia Cairnya Merata ya Jadi ini Jadi paketnya Jangan Ditekan ya Cukup Ditaruh Saja yang Apa Brushnya Terus Ditarik Ke bawah Ini dia Dan yang Di bawahnya Juga Jangan lupa Untuk Di Seal Atau Ditutup Supaya dia Tidak cepat Terkelupas Jadi ini dia Hasilnya Tinggal Tunggu Kering Jadi itu Langkah-langkah Saya Pakai Apa Cat kuku Supaya Bisa bertahan Lama Jadi Jangan lupa Kalau pakai Cat kuku itu Kita butuh Waktu Terus Alkohol Jangan lupa Alkohol Membersihkan Kuku kita Kapas Terus Base coat Dan Tap coat Dan juga Warna yang kita pakai Jadi Cuma itu Juga Apa Aseton Dan Untuk Kalau Membersihkan Yang di Pinggir-pinggir Yang kena kulit Jadi ini Apa Koton Bat Dan juga Koton Yang cuman Ditaruh Di Tusuk gigi Jadi Ini dia Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Bisa dapat Ide ya Dan Sekali lagi Saya bukan Mengajari Saya hanya Ingin berbagi Apa yang Menurut saya Itu Bagus ya Yang saya Bikin Terutama Untuk Pakai Cutex Itu Dia itu Ini bisa Bertahan Lama So Oke Sampai Disini Video saya Dan nanti Saya akan Bikin Video juga Yang Bikin Nail Art Apa Yang Tools Itu Atau Alat-alat Nail Art Yang Kalau kita Tidak Punya Alat-alat Nail Art Yang Kita beli Di toko Yang sudah Siap Untuk Dipakai Itu Itu ada Alternatif Lain Kita bisa Pakai Apa-apa Saja Yang ada Di dalam Rumah Jadi Stay tune Untuk Itu Dan Sampai Disini dulu Videonya Dan Sampai Kita Bertemu Lagi Di video Berikutnya Oke Bye Bye God bless Tindin Tindih 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 Lagi Willi Tindih Tindih Terima kasih.